Sampai jumpa di video selanjutnya Inilah kolam retensi Cienteng yang dibuat pemerintah pusat bersama Provinsi Jawa Barat untuk menangani banjir di daerah bantaran Sungai Citarum Namun kolam seluas 8,7 hektare ini tidak mampu sepenuhnya mengatasi banjir di Das Citarum Karenanya pemerintah pun berupaya membangun kolam retensi lainnya seperti di Gede Bage, Sodetan, Cisangkui hingga Sistem Folder Andir Kepala Balai Besar Ulai Sungai atau BBWS Citarum Anang Muhlis menyatakan ada 5 folder yang akan dibangun di Sistem Folder Andir Saat ini pemenang lelang sudah ada sehingga aktivitas pembangunannya sudah bisa dimulai pada akhir Oktober Sedangkan pembangunan Sodetan, Cisangkui sudah selesai 93% dan ditargetkan selesai Desember 2020 Tak hanya Folder Andir dan Sodetan, Cisangkui di atas Embung Gede Bage pun akan dibangun kolam retensi Kolam retensi, kita tahun ini kan rencana membangun sistem Folder Andir itu di sana ada 5 Folder yang akan kita bangun dan Alhamdulillah kemarin penetapan dari Menteri PUPR untuk pemenang lelang sudah ada dan kita perkirakan sekitar tanggal 25 sudah bisa tanda tangan kontrak dan aktivitas pembangunan Folder Andir ini akan segera dimulai Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui kolam retensi ceenteng tak cukup untuk menangani banjir di Das Citarum sehingga dibangun Folder Andir Namun pihaknya tidak yakin dalam 2 bulan ini Folder Andir bisa selesai dibangun Kepala BBWS Citarum menyatakan potensi banjir selalu terjadi setiap tahun di Bandung karena kondisi geografisnya merupakan cekungan dengan pemukiman padat Ditegaskannya hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur tapi juga diperlukan kepedulian masyarakat Masyarakat di lokasi yang sering terjadi banjir dihimbau untuk selalu bersiap-siap menghadapi musim hujan sehingga tidak merugi besar saat banjir Selain itu masyarakat pun diharapkan membuang sampah pada tempat yang tidak mengakibatkan banjir Budi Hartati, Bandung TV